Hai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Ya tidak membahas masalah seperti ini Maka wajah pendalilannya di riwayat tadi Di riwayat Imam Al-Bukhor Ibadahul Wahi Dan juga di tafsir Yasin Di riwayat yang lain Maka kita berikan kepada Antum sekarang Bagaimana kisah di riwayat Badahul Wahi Masih dari Abidar Berkata Nabi kepada Abidar Di saat tenggelamnya matahari Ini dia poinnya Wahai Abu Dar kemana perginya mentari Dijawab Allah dan Rasulnya yang mematahui Dijawab Maka dia pergi menghadap kepada Allah Sampai meminta izin Untuk bersujud di bawah ars Maka dia minta izin Mentari ini dan diidinkan oleh Allah Maka ditakutkan dia itu Suatu hari meminta izin Dan tidak diberikan izin oleh Allah Lalu kalau tidak diberikan izin untuk sujud tahtal ars Kembali kepada arsnya Dikatakan kepadanya Irji'i min haizujiti Kembali ke tempat kamu Sekarang Kapan Dan dimana Terbit di sebelah barat Maka ditakutkan seperti itu Fatatlu min magribiha Maka akhirnya matahari Suatu hari akan dikatakan Tidak diidinkan untuk sujud selesai Dari perputaran Maka di hari kiamat kelat Akan dikatakan Irji'i min haizujiti Maka kembali kamu Dari tempat kamu Tadi datang Dari mana? Dari magrib Dari barat Maka akhirnya Kembali ke barat Dan terjadilah hari kiamat Maka disini Beristilah dengan ucapan Allah Jalla wa'ala Wasyamsu tajri limustaqar rin laha Dalika takdirul azizil alim Maka matahari itu Berjalan Terus Dari terbit di timur Sampai pertengahan Sampai ke arah barat Kemudian dia Menghilang dari pandangan kita Meminta izin kepada Allah Untuk bersujud di ars Setiap hari Seperti itu Lalu Disebutkan di dalam hadis ini Dan Suatu saat Akan dikatakan oleh Allah Tidak diberi izin untuk Kembali kepada Bawahnya ars dan bersujud Tapi dikatakan Kembali Ketempat Kamu baru sana Dan terbit dari sana Terbit dari Allah barat Dan terjadilah Jedum sedikit Ini riwayat Di Bada'il Wahid Dan begitu pun diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Di kitab tafsir Dari Abu No'im Dari Al-Akmas Dari Ibrahim Dari Bapaknya Dari Abidar Dulu aku bersama Nabi Di masjid Indah Guru Di Syams Di saat Tenggelamnya Matahari Di sini jelas Bahwa yang Ditanyakan Kemana perginya Adalah Matahari Maka dia itu Pergi Sampai dia itu Sujud Di bawah Ars Maka kemudian Membaca ayat Wasyamsu tajri Limustaqor Inlah Dalika Takdirul Azizil Alim Maka dari Dua riwayat Yang kami sebutkan Di sini Menjadi penjelas Mana wajah Pendalilan Kalau begitu Wajah pendalilan Adalah Wahai Abu Dar Kemana Matahari Matahari Meminta Idin Kepada Allah Untuk sujud Di bawah Ars Ars Rahman Ini poin Pendalilannya Pembahasan kita Tentang Allah Bersemayam Di atas Arsnya Dan Matahari Yang tinggi Di antara Kita Itu ternyata Datang Kepada Ars Rahman Masih Di bawah Dari Ars Ars Rahman Maka Ars Rahman Adalah Atap Dari Segala Sesuatu Kalau di Sumatera Ini Atapnya Adalah Gunung Kerinci Katanya Maka Atapnya Dari Semua Yang ada Dari Makhluk Adalah Ars Rahman Maka Matahari Yang tinggi Di atas Kita pun Akan Sujud Meminta Idin Kepada Allah Diam Di Bawah Ars Rahman Sampai Berputar Dan Berputar Dan Berputar Kecuali Suatu Hari Memang Sudah Waktunya Untuk Terjadi Hari Kiamat Maka Meminta Idin Kepada Allah Allah Mengatakan Tidak Sudah Tidak Waktunya Lagi Kembali Ke Arah Kamu Datang Dia Datang Dari Arah Barat Setelah Berputar Ingin Bersujud Kepada Allah Tahtal Ars Dikatakan Tidak Kembali Kepada Arah Kamu Tadi Datang Dari Arah Barat Akhirnya Terbitlah Mentari Dari Arah Barat Dan Terjadi Kiamat Maka Pendalilan Jelas Maka Disini Menjadi Pendalilan Bagi Kita Bahwa Kalian Insya Allah Akan Sibuk Dengan Ilmu Ilmu Hadith Dalam Memahami Al-Quran Dan Sunnah Kembalilah Kepada Jam Utur Belajar Untuk Mengumpulkan Riwayat Karena Hadith Hadith Kadang-kadang Ada yang Mukhtasorah Dan Ada yang Panjang Maka Yang Mukhtasorah Dijelaskan Dengan Yang Panjang Maka Disini Tentang Tafsir Ayat Wasyam Sultajri Limustaqor Rimlah Dan Juga Kiro'ah Dari Abdillah Ibni Mas'ud Maka Telah Ditafsirkan Oleh Imam Ibn Gazi Apa Yang Diinginkan Wasyam Sultajri Limustaqor Rimlah Maka Matahari Itu Berjalan Sesuai Dengan Ketetapan Yang Allah Tentukan Ada Dua Pertama Tempat Istikrar Dia Dari Segi Tempat Maka Dia Itu Bersemayam Di Bawah Ars Allah Maka Ini Dari Segi Tempat Maka Tempat Matahari Itu Terus Dia Itu Berputar Di Atas Bumi Dan Di Bawah Ars Rahman Ini Dari Segi Tempat Dan Dari Segi Istikrar Wapet Anal Murad Bi Mustafar Bi Mustafar Riha Maksudnya Adalah Muntaha Sayar Wah Jadi Akhir Dari Perputarannya Ini Makna Dari Ayat Dari Ayat Wasyam Sutajri Di Mustafar In Lahat Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Kasir Dua Makna Mustafar Adalah Istikrarnya Dia Dalam Perputaran Tempat Maka Dia Di Bawah Ars Rahman Dan Mustafar In Lahat Dari Segi Waktu Maka Dia Itu Selesai Berputar Di Hari Kiamat Kelab Maka Dikatakan oleh Allah Irji'i Hayzujiti Kembalilah Kamu Di saat Kamu Datang Dari Mana Datang Dari Barat Maka Terbitlah Dari Barat Ini Adalah Yang Diinginkan Lim Mustafar In Lahat Dari Segi Az-Zaman Maka Dari Segi Zaman Mustafar In Lahat Itu Selesai Dengan Adanya Hari Kiamat Dia Terbit Dari Arah Barat Dan Dari Segi Makan Maka Dia Berada Di Terbit Adalah Kiro'ah Abdullah Ibn Maskum Dan Juga Ada Kiro'ah Ibn Abbas Dengan Makna Seperti Ini Maka Dari Contoh Kiro'ah Kiro'ah Di Sini Menjadi Pendalilan Tentang Permasalahan Kiro'ah Yang Kita Pelajari Di Ilmi Tafsir Maka Kadang-kadang Berbeda Seperti Telah Terdahulu Di Pelajaran Tafsir Kita Lafad Yang Berbeda Apa Di Kiro'ah Wars Ar-Rih Menjadi Ar-Riyah Istaddat Bihirri Kiro'ah Hafas An-Asim Istaddat Bihirriah Kiro'ah Wars Dan Kemarin Kita Kisai Dengan Ismun Fa'il Kholikus An-Nallaha Kholikus Samawati Wal-Ardi Maka Disini Terjadi Perbedaan Kiro'ah Perbedaan Perbedaan Kiro'ah Disini Maknanya Sama Kholakus Samawati Wal-Ardi Dengan Kholikus Samawati Wal-Ardi Maka Maknanya Tidak Bertentangan Allah Halakus Samawati Wal-Ardi Dengan Fi'ir Dia telah Menciptakan Langit Dan Bumi An-Nallaha Kholikus Bahwa Seguhnya Allah Itu Pencipta Langit Dan Bumi Sama Artinya Maka Kiro'ah Kiro'ah Yang ada Tidak Berbeda Maknanya Semuanya Saling Mendukung Maka Alhamdulillah Kita Menghidupkan Dari Kiro'ah Kiro'ah Yang kita Tidak Mengetahui Dulu Agar Kalian Para Tulabul Ilm Mengetahui Al-Quran Itu Datang Dari Sabhatu Ahruf Datang Dari Tujuh Huruf Dari Tujuh Kiro'ah Maka Jika Kita Ahlu Sunnah Tidak Mengetahui Beberapa Kiro'ah Mungkin Nanti Akan Protes Orang Baca Padahal Dia Waktu Protes Maka Disini Tidak Ada Yang Seperti Itu Dan Juga Di Saat Membaca Maka Tidak Seperti Itu Karena Kalian Memahami Kiro'ah Kiro'ah Selain Dari Kiro'ah Hafiz Al-Asim Alhamdulillah Disini Kita Berikan Kiro'ah Al-Kisai Dalam Salat Dan Juga Wars Dan Kadang-kadang Kiro'ah Hafiz Al-Asim Agar Kalian Memahami Bahwa Disana Ada Kiro'ah Kiro'ah Al-Sahihah Selain Kiro'ah Hafiz Al-Asim Wa Naqtafi Ilahuna Wajazakum Allahu Khairan Wabarak Allah Kiro'ah